Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hari Jumat Untuk teman-teman semua Semoga selalu dimurahkan Rezekinya Sehat Berkah dan bermanfaat Untuk kali ini kita videokan Apa namanya Alpokat Bitan Ini anakan ataupun cucunya Dari biji Nah ini Lalu indukannya udah gede udah mati Yang di sampingnya itu Dan ini anakannya Kalau yang kemarin kita videokan Itu Turunan dari indukan yang besar Ataupun sambung bucuk ya Itu udah usia 7 tahun Kalau yang ini udah Kurang lebih antara kisaran sekitar Usia 3 tahun Ini tanam dari biji Untuk karakter buahnya Alhamdulillah sama lor Sama halus juga Cuma ini sedikit agak memanjang Terus produksinya juga Menurut saya juga oke Bagus Ini produksinya juga banyak Sampai yang atas-atas itu Alhamdulillah walaupun kemarin Diajar hujan angin Karena ini agak Teduk Di Apa namanya Di samping rumah Jadi Insya Allah masih aman Halus juga Produksinya juga banyak Tapi kalau yang di atas Itu sudah Pada rontok Karena emang Kalau di atas kan Aginya lebih kencang Tapi yang di bawah Alhamdulillah masih Banyak Semoga aja Nanti bisa Aman Sampai siap Peti-peti Dan harganya juga Apa namanya Bisa Bagus ya Ini Karakternya juga halus Buahnya Banyak Ataupun Bisa dikatakan Gerombol Atau gerombol Ya lor Ini Halus-halus Buahnya Cantik Ini di samping Pohon induknya Pohon induk yang dulu Lalu yang dulu Sudah gede banget Tapi Emang Sengaja dimatikan Karena Di samping-sampingnya Sudah Ada pemukiman warga Takutnya Nanti kalau roboh Itu malah Mengenai rumah warga Lebih Berbahaya lagi Lor Nah itu Itu indukannya dulu Nah ini Ini indukannya dulu Sudah gede Tinggi sudah Kisaran 25 meter Dulu itu Dan ini Hanya-hanya itu Baru usia Kurang lebih Antara sekitar Tiga tahun Terus yang Hasil Sampung pucuk Di bawah itu Itu sudah Usia kurang lebih Sekitar Tujuh tahun Alhamdulillah Sangat menyenangkan Sekarang sekali Sekarang sekali Buahnya halus-halus juga Terus Buahnya juga Menurut saya Lumayan kuning Enak Tapi kalau DPL tinggi Emang Kadar airnya Itu pasti ada Dan Apa namanya Agak tinggi DPL tinggi Kadar airnya Juga tinggi Karena emang Cuacanya dingin Karakter tanahnya Terus DPLnya Sangat mempengaruhi Kualitas rasa Lur Seperti hanya Dengan Alpokat kayangan Tapi Alhamdulillah Kalau untuk Alpokat kayangan itu Sudah Ditertanam Dari DPL 15 Sampai Ke 1500 Hasilnya Jauh lebih Menyenangkan Di DPL Redah Lebih Enak Lebih pulen Lebih gurih Dan juga Karakter tanahnya Lebih kuning Alhamdulillah Sangat menyenangkan Buahnya berat Rata-rata Bisa sampai 1 kilo Tapi kalau Posisi Buahnya banyak Seperti ini Kisaran Rata-rata Sekitar 500 kilo Eh 500 On 500 gram Oke mungkin Cukup sekian Sahabat semua Karena ini Hari Jumat Jadi Sudah terdengar Suara Ngaji ya Oke mungkin Cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati